Ini adalah Redmi Note 10S dan ini adalah Poco X3 Pro Hari ini kita bakal ngebandingin lagi kedua handphone ini Tapi dalam kategori test speed dan test kamera Untuk test speed, tentu kita bakal ngebicarain tentang jeruan yang dipakai oleh kedua ini Masalah varian di Redmi Note 10 ini disematkan varian 6.64 Juga ada varian yang lainnya yakni 6 dan 128GB Harganya untuk varian 6.64 itu di sekitar 2,89 dengan prosesor Helio G95 Sedangkan untuk varian 8.128GB dijual dengan harga 3,3 jutaan Sedangkan si Poco X3 Pro ini untuk varian 6.128GB dijual dengan 3,5 jutaan Sedangkan untuk varian 8.256GB dijual dengan harga 3,9 jutaan Untuk prosesor dia pakai Snapdragon 860 Oke, kita bakal ngadu untuk keduanya ini Kita berada di sama-sama yang RAMnya 6 Dan sebelum kita mulai di test speednya Kita bakal memulai dulu dengan menguji bukaan kuncinya Dan ini seperti yang teman-teman lihat sekarang Bukaan kunci dari kedua handphone ini Ini kita pola dan kita bakal nyobain untuk sidik jarinya Oke, kita coba untuk membukanya Sama-sama cepat ya Ya Paling kalau misalkan ngomongin kelemahan dari kedua handphone ini Untuk masalah sidik jarinya Mungkin yang ada di Redmi Note 10 ini yang suaranya agak kenceng ya Barangkali kalau sebagian orang bakalan terasa terganggu Tapi saya pribadi ya gak begitu Masih it's oke semua Bandingkan dengan si Poco X3 Pro Oke Sekarang kita mulai untuk buka aplikasi dari masing-masing hape ini Kita mulai dari hal yang paling basic dari sebuah hape Android Yang ini kita buka untuk Play Store Kira-kira bakalan lebih cepat maka 3,2,1 Ya, teman-teman bisa menyaksikannya dalam tayangan tadi Juga kita ngetes untuk downloadnya Kira-kira downloadnya lebih cepat kemana untuk hal yang sama Kebetulan kita pakai jaringan yang sama Menginstall aplikasi BTS ya 3,2,1 Oke Lebih cepat si Redmi Note 10S per sekian detik ya Diusul baru si Poco X3 Pro Yup Kita langsung untuk coba buka Maps Karena ini beberapa komponen aplikasi yang sering kita pakai untuk cari lokasi 3,2,1 Untuk loading ke Mapsnya lebih duluan si Poco X3 Pro Bagaimana kalau misalkan kita coba untuk mencari Mi Shop Solo Tes untuk mengaksesnya 3,2,1 Saya agak kesel juga ya Kalau pas situasi ngetes begini Biasanya pada susah dijalankan Kayak sekarang ini Si Redmi Note 10S ini gak mau masuk mengakses ke lokasinya Jadi kita gak bisa ngadu Jadi kita langsung saja untuk yang ke aplikasi seterusnya Aplikasi yang ketiga yang mau kita buka adalah Youtube Ini salah satu aplikasi yang mungkin sadang rame banget kita pakai Karena sekarang kita pun juga pakenya di Youtube Di Youtube kita coba untuk pakai 3,2,1 Oke Sepersikian detik lebih duluan si Redmi Note 10S ya Ini untuk pengamatan mata saya Cuman kalau mata di kamera nanti kita lihat seperti apa Oke Kita lanjut untuk yang aplikasi keempat Aplikasi yang keempat kita masuk ke sosmed Yang pertama yang mau kita cek adalah TikTok Oke Lebih dulu si Poco X3 Pro Sepersikian detik Terus Selanjutnya Kita bakalan coba Instagram Gimana kira-kira untuk mengakses Instagram 3,2,1 Hampir bersamaan ya Hampir bersamaan dan ini Oke aplikasi yang selanjutnya adalah Facebook Mari kita buka Facebook 3,2,1 Sepersikian detik lebih unggul si Poco X3 Pro Oke Kita lanjut ke yang aplikasi gaming Kita buka dulu untuk Mobile Legends 3,2,1 Oke Proses masuknya lebih cepat si Redmi Note 10S ya Proses masuknya Karena ini pakai akun yang sama Jadi oke Dua aplikasi terakhir yang mau kita buka adalah PUBG Mobile dan Free Fire Kita tes PUBG Mobile 3,2,1 Ya Disini sudah kita lihat Untuk masuk ke lobby lebih cepat si Poco X3 Pro Oke aplikasi yang selanjutnya kita mau buka adalah Free Fire Langsung saja Free Fire Oke Untuk proses loadingnya Maksudnya lebih cepat si Redmi Note 10S ya Tapi kita tunggu sebentar lagi Oh bener Lebih cepat si Redmi Note 10S Oke Kita ulang juga Dari awal Apakah sistemnya Bakalan mengulang Atau tidak Mari kita langsung buka dari Maps Ya dari Maps Oke Lalu kita coba untuk YouTube Oke Lalu kita buka untuk TikTok Yap Kita juga buka Facebook Oke Kita buka Mobile Legends PUBG dulu PUBG dulu PUBG Oke PUBG ngulang Untuk Poco X3 Pro Lalu kita buka Mobile Legends Mengulang juga Kita buka Free Fire Oke Lebih duluan si Redmi Note 10S Tapi memang mengulang Dari logo Garena nya Bagaimana menurut kalian Untuk tes speed Yang kita lakukan hari ini Menurutmu Lebih cepat yang mana Tapi untuk urusan gaming Kemarin kita sudah Melakukan ya Linknya tak tulis di deskripsi Atau klik aja Di sebelah sini Ini agak Lumayan sedikit Mengejutkan bagi saya Karena Si Poco X3 Pro Beberapa kali Ketinggalan untuk Load systemnya Sekarang kita bakal lanjut Untuk bahas kamera Jadi Langsung saja Kita bahas 3 2 1 Selamat datang Selamat datang Di konten Maklar Main kamera Di luar Mau apa-apa Ngesin ngomong Soal tes speed Poco X3 Pro Dan Redmi Note 10S Jadi saya Menguji kamera Dari Redmi Note 10S Dan Poco X3 Pro Gitu Langsung Pancar Yoi lor Aku saat ini Weseneng Sawah Tujuannya Argo Unten Binggu Ngetes HP Redmi Note 10S Poco X3 Pro Pasti Ada bedanya Di antara Cilu Rui Nah Bedanya Apa Awe Dicek Tapi Saat Dari Tidak Pandang Fitur 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 Yang Hp Hp Mungkin Mungkin Raba Kabeh Sampai Ini Hasil Foto Ini Beberapa Kaya Misalnya Pro Mode Pro Rata Kandang Tapi Aku Raba Masalah Video 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 Mburi Terus Foto Foto Mburi Termasuk Foto Utama Poco X3 Pro Kamera Putrat Kamera Macro Nah Yang 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 Hp Luruh Ini Kuih Ada Mode Vlog Terutama Untuk Poco X3 Pro Redmi Note 10S Ini Resolusi Kameranya Tidak Bapat Fitur Kameranya Oke Poco X3 Pro Tragone Larang Poco X3 Pro Jadi Dari Apa Hasil Poco X3 Pro Pertama Poco Megapixel Rada Redmi Note 10S Sudah Bapat Megapixel Gajal Yang paling Pertama Video Ini Tidak Luruh Bisa Ternyata Hasil Adakah Redmi Note 10S Kalau Yang Yang Sampai Saya Buka Poco X3 Pro Langsung Gekas Bajar Oke, wis buas ngebahas video ini Saya ini awal yang melakukan yang muda potret belakangnya Ya, menurutmu Si Poco X3 Pro kalau Redmi Note 10s ini Ini aku diw Ini aku diw Ini menilai memang bukanya Akeh si Poco X3 Pro Tapi ini masalah pernah Memang cerah banget si Redmi Note 10s Nah, pertanyaannya Aku harus buka atau cerah? Oke, ada tambahan jicis Yang paling penting yaitu video 4K Tolong puluh fps Kamera yang dikuk Kalau Poco X3 Pro Dan Redmi Note 10s Ini resolusi 4K Jadi petang ke FPS nya tolong puluh Ini resolusi kamera yang dikuk Kalau Poco X3 Pro Dan Redmi Note 10s Ini resolusi 4K Jadi petang ke FPS nya tolong puluh Tujuannya Kamera yang dikuk Kalau Poco X3 Pro Dan Redmi Note 10s Ini resolusi 4K Jadi petang ke FPS nya tolong puluh Tujuannya Video kita dikuk Ngerespon Suara Jadi kebiasa suara nya Luweh renyah Luweh empuk Nanti Tentukan respon Miki kan Betul-betul Nah ini Kebetulan kan Nenggon sawah-sawah Rapatik rame Mungkin Kono kesempatan Denggu Ngecek suara nya Pas nenggon rame-rame banget Responsif Nanti Suara nya luweh enak Nanti Nah menurut Kue-kue kabah Kue seneng kono kue Luweh api Kalo dari hasil videonya Saya sangat seneng Dari Poco X3 Pro Lebih tajem Lebih akurat Lebih mantap Tapi untuk suaranya Saya lebih cenderung Ke Redmi Note 10s Kalo kalian bagaimana Silahkan Berikan komentarnya Di kolom komentar Jadi Nenggon foto Fitur nya XDR EE Color Terus Filter Terus Google Lens Macem-macem lah Karo termasuk Flash Flash Lampung Buri Ini yang ngarep Tentu beda Itu ada HDR EE Dan Filter Nah Ini ada kamera otomatis Jadi ZOOM 1x Terus Ultra-Wide Terus ZOOM 2x Standarnya Kira-kira Kira-kira Kepiye Noloh hasil Jadi Ini Mota Saya Kamera Model Otomatis ZOOM 1x Tak ZOOM 2x Kalau kita bandingkan Memang ada Sedikit perbedaan Terutama Di zoom 2x Jaraknya Lebih dekat Poco X3 Pro Tapi Detailnya Emang Gak ada yang Kalah Ini semuanya Keren Banget Ini awal Ide Perbandingan Kamera 3x 4x Gendro Solusinya Gak terlalu Gede Kalau kita bisa Terus Dibuat Lalu Lalu Dibuat Perbandingan 16x Maksimal Dibuat Sampai 10x Digital Zoom Kalau kita Butuh Paparazzi Ketemu Artis Ketemu Idol Ketemu Kepitan Muka Pantau Lumayan Rapat Coba Fotok Digital Zoom sepuluh kali, goyang-goyang temen sih jenis, tapi jajel seberapa video setiap fps, 4K, foto 10x ultrawide, saya akan mencoba kamera makro, kira-kira lebih baik nah kalau di kamera makro, saya cenderung memilih yang Redmi Note 10s oke, sekarang kita bahas untuk timelapse nya, kira-kira gimana hasilnya oke, kalau kita perhatikan, ini gambarnya atau hasilnya lebih stabil si Poco X3 Pro si Redmi Note 10s agak berkedip hasil videonya nah sekalian, kalau kita ngomongin timelapse, berarti kita juga ngomongin slow motion jadi kita pindah tempat dan kita cari video untuk bikin slow motion nya ya, ini adalah hasilnya, bagaimana menurut kalian? ini di 960 fps dengan 1080p, mantep gak? nah, gak lupa juga kita ngebahas untuk kamera utamanya 64MP untuk Redmi Note 10s dengan gambar yang detailnya seperti ini cerah banget, kuat banget, warna merahnya mencolok dengan pantulan cahaya yang lumayan signifikan kita bandingkan dengan si Poco X3 Pro yang kalau kita perhatikan Magic Gear nya atau termos merahnya itu agak cenderung ke lembut ya jadi agak turun sedikit, kayak merah-merah merona begitu kalau kalian lebih suka yang mana? si Poco X3 Pro atau Redmi Note 10s untuk kamera utamanya? oke, saatnya kita ngebahas kamera di depannya ya tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu beberapa foto yang berikut ini ya, foto yang pertama yang mau kita bahas adalah foto selfie jadi kita buka dulu selfie nya dan lalu kita buat foto di dalam ruangan sejalan kata ya, kalau kita lihat si Poco X3 Pro cenderung lebih cerah dibanding dengan si Redmi Note 10s yang warnanya malah jadi merah ya, kamera selfie sudah kita coba, berarti saatnya kita nyobain untuk kamera portrait nya jadi seperti apa kamera portrait nya? kita lihat saja untuk urusan kamera bokeh nya, saya cenderung lebih suka yang dihasilkan si Redmi Note 10s meskipun si Poco X3 Pro jelas lebih terang nah, kita juga bisa pakai dual video di Poco X3 Pro cuman sayangnya kalau di Redmi Note 10s, kita belum ada dual video nya jadi hanya ada di Poco X3 Pro saja yang dipakein dual video mungkin teman-teman bakalan suka juga dengan hasilnya nanti so, oke, this is it dan satu informasi lagi yang mungkin perlu teman-teman ketahui adalah si Poco X3 Pro dan Redmi Note 10s ini ada namanya fitur video pendek jadi shot video ini berfungsi untuk kita bikin video plus langsung dengan back soundnya ini beda lagi dengan model vlog ya kalau di model vlog itu editingnya itu lebih mantep dibandingkan dengan yang video pendek mari kita coba untuk yang video pendek omongan video pendeknya ini bisa kita pakai untuk bikin video langsung dengan back soundnya dan ini langsung kita bisa memilihnya dari infonya itu sendiri jadi langsung saja kita coba yang pertama pakai Poco X3 Pro dan video media ini tergantung kreativitas teman-teman ya karena ini kurang lebih ada 10 back sound yang bisa teman-teman gunakan dan ini masih bisa dipilih juga kalian mau pilihnya yang mana dan ini semua tergantung kemampuan dari kita masing-masing ya mau dibikin cinematic atau gimana lah terserah dari kalian ya pasti video pendek ini berfungsi sebagai salah satu fitur kalau misalkan mau butuh instastory atau update status WA bisa langsung tanpa di edit asalkan teman-teman bisa jago ngambil videonya dan ini pun masih bisa kita atur dengan kecepatan sangat lambat lambat, regular, cepat dan sangat cepat sekali jadi kayak ada slow motion nya atau settingan-settingan tertentu yang bisa kita aplikasikan dengan video pendek ini kedua hape ini juga bisa difungsikan untuk video selfie timelapse nya jadi teman-teman bisa bikin video timelapse dengan video selfie nya ini sangat berfungsi kalau misalkan teman-teman itu butuh mantap pergerakannya misalkan di kamar sedang bikin gambar atau bikin tulisan atau bikin musik atau sedang ngerapiin kamar di mode timelapse nya biar untuk postingan di sosmed nya ini menarik biar tidak terlewatan dari gambar yang diinginkan hal yang ada di Poco X3 Pro tapi gak ada di Redmi Note 10S adalah antara lain adalah mode vlog, yang kedua adalah mode cloning jadi dua hal ini yang gak ada tambah satu lagi adalah mode pencahayaan mode pencahayaan ini salah satu mode yang dibikin atau yang ada di Poco X3 Pro ini buat motret kalau pas malam hari biasanya juga bisa dipakai buat motret air terjun dan sebagainya ini jadi bikin sesuatu yang kita potret itu jadi lebih menarik dibandingkan dengan kalau gak pakai mode ini kalau masalah fiturnya ada banyak banget salah satunya adalah pergerakan orang banyak, kemudian cat minyak, lukisan cahaya lukisan cahaya ini sebenarnya bisa kita dapatnya dari mode pro ya cuman kalau di mode pro itu kita butuh settingan tertentu nah kalau disini kita tinggal menggunakan salah satu fitur yang ada di pencahayaan yang ada di Poco X3 Pro oke untuk urusan video selfie, keduanya ini sama-sama maksimal di 1080p pada 30fps belum bisa 4K ya untuk kamera depannya ya jadi kita coba satu persatu untuk gimana di videonya terutama untuk perekaman suaranya saja pergerakannya nanti paling saya gerakan yang tidak begitu ekstrim tapi lumayan lah untuk bisa kita pakai disini yuk oke perekaman video dengan Redmi Note 10S pada resolusi 1080p di 30fps bagaimana untuk teman-teman ini untuk pergerakan yang cukup normal seperti yang teman-teman saksikan di layar ini dan hasilnya seperti yang teman-teman saksikan sekarang oke kalau ini adalah hasil yang diambil dari Poco X3 Pro sebuah video yang mungkin terlihat lebih smooth kalau di layar sini cuman kalau misalkan nanti kita pakai di desktop apakah juga hasilnya akan sama ini resolusi 1080p di 30fps dan menurut kawan-kawan semua yang ada disana hasilnya suaranya lebih enakan ternyata kalau di kamera selfie nya suaranya saya lebih cenderung pilih Poco X3 Pro karena dia lebih renyah dibandingkan dengan Redmi Note 10S di Poco X3 Pro ini kan ada fitur namanya stabilizer ya jadi kita uji dulu untuk yang terakhir sebelum kita semua bicara bersama mengenai Poco X3 Pro dan Redmi Note 10S di mode kameranya ya oke teman-teman ini adalah video stabil super biaya maksudnya dengan cara mengaktifkan stabilizer di Poco X3 Pro yang nggak dimiliki oleh Redmi Note 10S ini meskipun dengan kamera resolusi 48MP tapi Poco X3 Pro sudah diperoleh dengan image stabilizer jadi kalau misalkan padat ragu yang lebih kencang atau getaran geringan otomatis ini bisa dikendalikan oleh Poco X3 Pro Jadi teman-teman sekarang mungkin sudah mulai tebak-tebakan ya Jadi kalau misalkan mau cari kamera resolusi 64MB si Redmi Note 10S dong Kalau kamera resolusinya lebih besar memang Redmi Note 10S Fiturnya untuk di kamera depannya si Redmi Note 10S ini memang lebih banyak dibandingkan dengan si Poco X3 Pro Cuman secara pribadi saya secara keseluruhan fiturnya itu lebih suka si Poco X3 Pro Lagi pola kalau misalkan kita main Poco X3 Pro, si Poco X3 Pro ini kan sudah diberikan Snapdragon 860 Salah satu serial Snapdragon yang paling tinggi untuk saat ini Kalau misalkan nanti ada upgrade lagi dari Redmi Note 10 Pro mungkin Dengan Snapdragon yang lebih tinggi atau setara dengan Poco X3 Pro Bisa jadi, bisa jadi Redmi Note 10S ini bisa jadi pilihan yang sangat signifikan Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan di video Redmi Note 10S dan Poco X3 Pro tes kamera ini Salah satu hal yang menjadi seroton saya pribadi adalah si Poco X3 Pro ini memang cenderung agak panas ya Kalau misalkan kita pakai buat tes kamera di luar, tadi kita juga kerasa hangat Kemudian si Redmi Note 10S, kemudian juga terasa hangat Cuman ini ternyata, waktu kita dibawa di dalam ruangan, bahkan di ruangan beras ya Ini memang agak hangat Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman yang sama, silakan ditulis di kolom komentar Apakah Poco X3 Pro kalian juga ngerasain cepat hangat atau panas Jadi sekian dulu, demikian review yang kita berikan Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, saya sangat maklum Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Saya terbicau ke sana Boom Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!